Halo guys, Norbel di sini. Kali ini saya mereview mesin oven 20 rak tipe gas LPG sama 5 rak 1 pintu tipe gas LPG juga. Nah, kali ini ada yang spesial dari kedua mesin oven ini, yaitu nanti kedua mesin oven ini itu upgrade guys. Nah, mau to review lebih lengkapnya, jangan lupa kalian untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi social media kami serta install aplikasi kami di Play Store HP kalian. Nah, untuk mesin oven ini, untuk materialnya dulu ya, dari kedua mesin oven ini untuk materialnya sama. Jadi, terbuat dari full stainless seperti ini contohnya. Nah, kalian bisa lihat juga. Jadi, keunggulan dari full stainless seperti ini, yang pertama nanti perawatannya sangat mudah, tidak mudah berkarat juga. Dan tentunya nanti mempercantik dari penampilannya juga. Dan nanti untuk bagian dalamnya, juga sudah terbuat dari galvalum seperti ini. Nah, terus nanti di bagian dinding bagian dalamnya juga sudah dilengkapi dengan dinding berlubang, yang otomatis nanti pemerataan dari suhu panasnya juga. Jadi, nanti pengeringannya bisa lebih merata. Dan nanti di bagian atasnya, dari kedua mesin oven ini juga sudah dilengkapi dengan exhaust fan. Jadi, fungsi exhaust fan tersebut nanti untuk pengeluaran dari uap air dari materialnya, dan juga sebagai sirkulasi dari udaranya juga. Nah, nanti dari mesin oven ini, untuk pembelian mesin oven ini juga sudah include dengan loyang full stainless. Dan kali ini, dari kedua mesin oven ini, dia upgrade menggunakan loyang berlubang. Contohnya seperti ini. Jadi, nanti kalian bisa upgrade juga di bagian loyangnya, bisa kalian upgrade menggunakan loyang berlubang, atau juga bisa menggunakan loyang kasa stainless. Dan bisa juga menggunakan loyang footgrade atau loyang 304. Seperti ini. Dan nanti ukuran dari mesinnya sendiri, untuk yang 20 rang ini, dia panjangnya ini 210 cm. Dan nanti untuk tingginya ini 170 cm, dan nanti untuk lebar ke belakangnya 60 cm. Dan untuk dimensi yang 5 rasatu pintu, dia panjang lebarnya 60 cm, dan nanti untuk tingginya itu 105 cm. Dan untuk di bagian loyangnya, untuk yang loyang 20 rang ini, dia menggunakan loyang yang panjang. Jadi nanti untuk dimensinya itu panjangnya 90 cm, dan nanti untuk lebarnya itu 43 cm. Dan untuk jarak dari antar loyangnya 12 cm. Dan untuk yang 5 rasatu pintu ini, untuk ukuran loyangnya, dia untuk panjangnya itu 50 cm, dan untuk lebarnya itu 43 cm. Dan untuk jarak antar loyangnya juga sama, yaitu 12 cm. Nah, untuk kedua mesin oven ini juga sudah dilengkapi dengan sistem yang sudah full otomatis, jadi nanti ada kontrol panelnya seperti ini. Dan nanti untuk penyalakan apinya juga sudah full otomatis, karena sudah menerakan tungku otomatis, dan nanti ada juga selonet valve-nya, sebagai pengaman gas, dan juga untuk buka-tutup dari gasnya juga. Dan nanti untuk komponen dari kontrol panelnya ini, nanti ada tombol power, fungsinya nanti untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya. Ada juga timer, fungsinya nanti untuk mengatur waktu, maksimanya bisa diatur dari 10 jam. Dan nanti ada termokontrol juga, nanti maksimanya bisa diatur sampai 110 derajat. Dan nanti ada dua lampu light indikator, warna merah nanti fungsinya sebagai tanda pemanasan mesinnya, dan yang warna hijau fungsinya sebagai tanda penyalan dari mesinnya. Nah, keunggulan juga dari mesin oven ini, jadi nanti di bagian dindingnya dan bagian pintunya juga sudah dilengkapi dengan peredam panas, yang otomatis nanti waktu operasional dari mesinnya tidak akan terasa panas, walaupun dipegang di bagian pintunya ini, ataupun di bagian dindingnya. Jadi kan nggak usah khawatir lagi, kalau misalnya terluka akibat menyentuh dari bagian ovennya ini. Nah, untuk kapasitas dari perloyangnya ini, untuk yang dua pintu seperti ini, yang menggunakan loyang besar ini, dia perloyangnya bisa muat sampai 2-3 kg, dan nanti untuk beban maksimalnya bisa sampai 25 kg. Nah, tadi untuk kapasitasnya dia bisa muat 2-3 kg perloyangnya, jadi nanti itu tergantung dari penataannya juga, dan nanti untuk bebannya juga sampai maksimalnya 25 kg. Dan untuk yang tipe 5-1 pintu ini, untuk ukuran loyangnya kan dia 50x43, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini untuk muatnya bisa 1-2 kg perloyangnya, dan nanti itu juga tergantung dari penatannya juga. Dan nanti untuk beban maksimalnya juga sama, dia bisa maksimalnya bebannya 25 kg juga. Nah, untuk mesin oven ini kami juga memiliki berbagai macam kapasitas, jadi nanti kami ada yang mulai dari 5 rak 1 pintu seperti ini, dan nanti ada yang 5 rak 2 pintu, ada yang 10 rak 1 pintu, ada yang 10 rak 2 pintu, terus ada yang 20 rak seperti ini, lalu paling besarnya kami ada yang 40 rak atau 40 loyang. Dan nanti untuk bahan bakarnya kami ada 2 pilihan, ada yang gas LPG seperti ini, dan nanti ada juga yang tipe full listrik. Nah, untuk mesin ovennya ini juga kalian bisa upgrade, jadi yang pertama nanti bisa upgrade di bagian pintu ini, bisa upgrade dengan kaca, jadi nanti kalian bisa custom kalau ingin menggunakan kaca di bagian pintunya. Lalu untuk di bagian kontrol panennya, kalian bisa upgrade juga menggunakan termokontrol digital di bagian pengaturan suhunya. Dan nanti untuk bagian dalam, kalian bisa tambahkan UV juga, jadi nanti kalian bisa susahkan saja kebutuhan kalian. Dan nanti untuk bagian loyang, kalian bisa upgrade juga menggunakan loyang yang perporasi seperti ini, atau bisa juga upgrade dengan loyang kasar, atau juga loyang makanan, yaitu loyang food grade. Dan nanti untuk di bagian bawahnya, kalian bisa upgrade juga menggunakan kaki roda, contohnya ada di yang 501 pintu ini, dia juga upgrade menggunakan kaki roda, jadi memudahkan kalian juga untuk memindah-indahkan dari mesin ovennya ini. Nah, untuk kelebihan dari mesin oven ini, yang pertama nanti untuk perawatannya sangat mudah, karena matiran juga terbuat dari full standing seperti ini. Lalu untuk sistem kontrol panelnya juga sudah full otomatis, dan nanti juga ada pengaman gasnya, yaitu selener valve-nya juga sebagai buka-tutup dari gasnya juga. Lalu untuk bagian dinding dan pintunya juga sudah dilengkapi dengan peredam panas, jadi tentunya sangat aman juga. Lalu untuk mesinnya juga sudah dapat garanti mesin 1 tahun all spare part, lalu nanti untuk pengirimannya kami support pengiriman seluruh wilayah Indonesia, nanti ada juga free packing-nya juga, dan nanti untuk nanti bagian gas ini juga sudah free selang regulatornya juga, dan nanti untuk pemesanannya juga sangat mudah, kalian bisa pemesan via marketplace kami, via Tokopedia, Bukalapak, dan juga bisa pemesan via social media kami. Nah, untuk mesin-mesin pengering kami juga memiliki berbagai macam tipe mesin, jadi nanti ada mesin pengering pertanian, kami ada yang model bed dryer atau model bak, lalu ada yang model putar itu rotary dryer, dan nanti ada juga yang menegi ke atas itu vertical dryer, dan lalu untuk mesin pengering makanan kami ada yang model oven kabinet seperti ini, oven tarahan seperti ini, lalu ada spinner minyak atau peniris minyak, dan nanti yang terakhir kami juga ada pemanggang kebab atau panar kebab. Dan nanti kami juga ada mesin pengering serba guna, yaitu model pemanas ruangan, ada yang tipe gasel biji, dan ada juga yang tipe kayu bakar atau sekal. Nah, setelah saya jelasin semua spesifikasi dari mesin oven ini, lanjut saja untuk cara operasannya dari mesin ovennya, yang pertama nanti tancapkan dulu stakernya karus litrik, dan nanti untuk daya listriknya, yang lima rasa satu pintu ini cuma 50W saja, jadi nanti fungsinya untuk penggerak dari kontrol panel yang ini, sama sebagai pemantik otomatisnya juga. Dan nanti untuk yang dua operas ini, ya untuk daya listriknya sendiri cuma 150W saja. Dan nanti setelah ditancapkan stakernya karus listrik, jangan lupa juga untuk tancapkan selang dari regulatornya ke tabung gasel biji, setelah itu diatur di bagian panelnya. Nah, untuk mengatur bagian panelnya, yang pertama nanti bisa diatur dulu dari timernya, bisa diatur sesuai kebutuhan, maksimalnya 10 jam seperti ini. Lalu jangan lupa juga untuk atur di termokontrol suhunya, bisa diatur maksimalnya 110 derajat, ini juga sesuai kebutuhan. Setelah itu langsung nyalakan saja dari tombol powernya seperti ini. Nah, maka mesinnya sudah menyala. Nah, untuk mesin ovennya saat ini sudah menyala, jadi nanti diketahui dengan dua lampelit warna merah dan hijau ini juga ikut menyala seperti ini. Nah, nanti jangan lupa juga, nanti waktu memakai dari mesin ini jangan lupa ditutup dari pintunya, seperti ini. Lalu untuk cara mematikan dari mesin ini juga sangat mudah, nanti bisa langsung matikan saja dari tombol powernya seperti ini. Atau bisa juga kalian menunggu dari timer yang kalian atur ini tercapai, nanti otomatis mesinnya akan mati sendiri, nanti juga langsung digunakan kembali secara otomatis. Dan dari mesin ovennya ini juga sudah memiliki sistem overheating, di mana nanti suhu yang kalian atur ini tercapai, otomatis pemanasan akan mati sendiri, diikuti dengan lampu latihan warna merah juga ikut mati. Dan nanti apabila suhunya sudah dibawah yang kalian atur, otomatis pemanasan akan menyala kembali, diikuti dengan lampu latihan warna merah ini juga ikut menyala. Nah, untuk mesin oven ini cocok digunakan untuk pengeringan apa saja, jadi mesin oven ini cocok digunakan untuk pengeringan serba guna, bisa kalian gunakan untuk pengeringan seperti kerupo, krepe, rempah-rempah, terus pengeringan ikan, serbu-serbuan juga bisa sekali. Jadi nanti untuk pengeringannya itu durasi pengeringannya, tergantung dari kadar air dari materianya, sama tergantung juga dari suhu yang kalian gunakan. Jadi nanti sangat opsional juga, tergantung dengan suhu yang kalian gunakan juga. Oke, terima kasih sudah melihat video saya sampai habis, jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami, serta install aplikasi kami di Play Store HP kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax